Otan, si otan selalu ceria Bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang Bersama si otan Otan, si otan selalu ceria Bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang Bersama si otan Bersama si otan Hei, dasar penyusup Hush, hush, pergi sana Ini kan rumahku Ayo pergi Hei, hei, hentikan Ada apa ini kok ribut-ribut Apa kalian gak malu sama teman-teman di rumah? Ini loh tan, ada ikan lain yang coba masuk ke anemonku Aneh deh, padahal yang boleh tinggal di anemon kan cuma jenis ikan nemo seperti aku Oh gitu? Eh, sap, coba perhatiin baik-baik deh Dia kan masih saudara kamu Ah, masa sih? Kok aku belum pernah melihatnya? Iya, serius Si platinum ini hasil kawin silang beberapa jenis nemo Makanya hasilnya jadi warna putih seperti ini Oh iya? Salam kenal deh kalau gitu Walaupun masih saudara Tapi kamu tetap harus pergi dari sini Soalnya aku gak suka berbagi rumah Maaf ya Harap maklum ya teman Memang begitulah sifat si ikan nemo Ia akan mati-matian menjaga anemon tempat tinggalnya Dia juga tidak akan berenang jauh-jauh dari rumahnya Takut direbut ikan badut lain Ya sudah, dijaga baik-baik ya rumahnya Teman, saat sudah dewasa Ika nemo akan menentukan jodohnya Nah, kali ini si nemo jantan akan memilih Satu dari empat betina untuk menjadi pasangannya Biasanya si jantan akan memilih betina Yang sudah siap untuk dibuahi Akhirnya Si nemo jantan sudah menentukan pilihan hatinya Ayo, kalian tahu gak nih Mana yang jantan dan mana yang betina Kalian jangan bingung ya Perbedaan jantan dan betina Bisa dilihat dari ukuran tubuhnya Ikan nemo yang paling kecil Adalah yang berjenis kelamin jantan Kalau sudah punya pasangan begini Si ikan nemo akan selalu setia loh Di alam, si nemo gak bisa jauh-jauh dari anemon Hubungan keduanya saling menguntungkan Atau istilahnya simbiosis mutualisme Anemon memiliki sengat yang akan melindungi si nemo dari pemangsanya Sedangkan gerakan ikan nemo berenang Akan memudahkan anemon untuk menangkap pelangton sebagai makanannya Namun kelemahannya Si ikan nemo jadi mudah ditangkap oleh para pemburu Karena tidak sulit untuk menemukan habitatnya Wah, si nemo udah mulai bertelur tuh Selama proses bertelur Si imbuk nemo jantan Akan terus berjaga mengawasi keadaan di sekitarnya Pokoknya jadi calon ayah siaga deh Proses bertelur ini bisa berlangsung sampai satu jam Dalam sekali bertelur jumlahnya bisa sampai ratusan loh Wuih, kecil-kecil banyak juga ya telur si mama nemo Setelah semua telur keluar Saatnya tugas imbuk jantan yang akan membuahi telur-telurnya Ya, kipas terus sampai mateng Hihihi, emangnya ngipasin sate Beginilah cara indukan nemo merawat telur-telurnya Dikipas-kipas tujuannya agar telur mendapat oksigen dan terjaga kebersihannya Baik induk jantan dan betina akan bergantian mengipasinya Duh, telaten banget ya calon orang tua ini Nah, ini telur yang sudah berusia 14 hari Hihihi, lucu ya Matanya udah mulai kelihatan Eh, ada yang sudah menetas rupanya Wah, imutnya Wuih, rame bener Sobat Baruatan Yang ini sih udah umur sebulan teman Cantik-cantik banget ya si Orange ini Kalau masih kecil begini, mereka akan hidup bersama dalam kelompok Hihihi, yang akur ya Kenapa mojok begitu? Tenang, paten gak jahat kok Cepat gede ya sob Biar kita bisa main sama-sama Saat menetas, anakan nemo adalah jantan Namun mereka adalah hermaprodit Yang memiliki dua kelamin, jantan dan betina Dalam suatu kelompok, ikan yang menjadi betina adalah ikan yang terbesar Sedangkan terbesar kedua menjadi jantan Ikan jantan terbesar akan berubah menjadi betina jika ada betina yang mati Agar jumlah jantan dan betina tetap seimbang Eh, siapa lagi nih yang bersarang di anemon? Hebat juga nyalinya ya Apa gak takut kesengat? Hihihi, tenang teman Meski gak seimut si ikan nemo, mereka tetap saudaraan kok Kenalkan, namanya Amphiprion melanopus Ukuran terbesarnya bisa mencapai 15 cm loh Di alam bebas, ikan nemo bisa hidup sampai 10 tahun Wah, kamu panjang umur juga ya Gimana teman, masih imut gak kalau ukurannya udah gede begini? Yang pasti tetap otan bang yang bualing imut Hihihi Sama sih otan Cieee Rupanya sekudia laut gak mau kalah juga nih Berdekati cari pasangan Hihihi Ya, usaha terus Loh, kok telurnya dibuang sih? Aduh, sayang sekali pemirsa Ternyata kali ini pemijahan gagal dilakukan Padahal seharusnya si kuda laut betina meletakkan telurnya di kantong kuda laut jantan Sayangnya si kuda laut jantan sedang jual mahal nih Hihihi, otan bercanda kok Ini karena si jantan belum ada yang siap untuk pemijahan Yah, otan gak jadi punya sobat-sobat baru deh Eh, untunglah Masih ada kuda laut yang sedang mengandung Kita gak jadi sedih deh Si papa kuda laut sepertinya sudah mules-mules Pasti ini mau melahirkan Ayo Yang semangat sob Kerahkan seluruh tenagamu Eh, ada yang keluar tuh Selamat datang ke dunia sobat mungil Proses melahirkan ini bisa berlangsung seharian loh teman Kuda laut jantan ini adalah jenis hipokampus komes Dia tidak melahirkan anaknya sekaligus di waktu bersamaan Dia mengeluarkan satu atau beberapa anaknya dengan rentang waktu 1-2 jam Bayi kuda laut memiliki ukuran tubuh sekitar 6 milimeter Pantes, himut banget Nah, kalau anak yang berjumlah 200 Wah, bisa seharian deh proses melahirkannya Teman, ini dia keistimewaan kuda laut Yang mengandung dan mengerami telur adalah kuda laut jantan Ia menyimpan telur di kantung pengeraman ini selama 10-14 hari Ternyata, si kuda laut tidak selalu berwarna gelap loh Kalian sudah pernah lihat belum yang warna kuning cerah ini? Wih, cantik ya Ini masih satu jenis dengan kuda laut yang melahirkan tadi Di lautan, si komes ini dapat ditemukan di sekitar bebatuan karang Hayo, kalau kalian lebih suka yang mana? Teman, sobat otan ini sebenarnya termasuk jenis ikan loh Nah, kalian tahu nggak gimana cara kuda laut berenang? Sebenarnya, gerakan kuda laut ini lebih terlihat seperti melayang Untuk berpindah tempat, kuda laut akan menggetarkan sirip dorsal yang ada di bagian bawah belakang tubuhnya Sirip ini akan membuatnya bergerak maju Sedangkan sirip pektoral yang ada di dekat pinsang digunakan untuk bergerak ke kanan dan ke kiri Ya ampun Saban hari kerjanya kok cuma ngelamun aja, sop Ayo dong, main sama otan sini Kalian cari apa sih di bawah? Hihihi, mereka bukan ngelamun ya teman Memang begini nih, si kuda laut kalau sedang cari makan Memang sangat pasif Ya lebih suka menunggu mangsanya lewat Ketika target datang Hup, kuda laut langsung menyedotnya Ia memakan pelangton dan krustasia seperti udang rebon Nggak pakai kunyah-kunyah lagi Tia-ti, awas kesel ya, sop Hihihi Wih, rame banget ya disini Udah kayak taman bermain aja Ada roda putar Keluar masuk terowongan Seweru Bener deh Otan boleh gabung ya Hei, kamu mau kemana, sop? Wah, jago juga kamu manjatnya ya Nah, ini dia teman Sobat otan yang bungil Tapi lincah habis Hamster Mereka lucu-lucu banget kan? Iya, mereka memang banyak jenisnya Otan kenalin satu-satu ya Kalau ngomongin soal makan Si pengerat ini adalah omnivora Namun, ia lebih suka makan biji-bijian Nah, otan udah sediain Tiga jenis biji-bijian Ada kuaci Kacang hijau Dan jagung kering Kira-kira yang mana yang jadi favorit si hamster ya Wah, kamu suka semuanya ya Gigi si pengerat ini memang sangat kuat Dia bisa memakan biji-bijian yang sangat keras Tapi rupanya kuaci yang udah mau habis duluan Kuaci memang favorit si hamster Hebatnya si kuaci dikupas dulu sebelum dimakan Duh, pinter banget kamu sob Monggo dilanjut Pelan-pelan saja ya Nah, kenalkan Yang ini si panda Iya, jangan protes dulu dong teman Maksud otan, si imut ini adalah jenis hamster panda Disebut panda karena ada motif hitam yang ada di tubuhnya Si panda ini lincah banget loh Selain mengemaskan, si panda ini juga aktif Ya ampun Sampai jatoh-jatoh gitu Ayo, jangan rebutan Gantian dong main rodanya Lihat deh, pada gak ada yang mau mengalah Si panda ini memang cenderung agresif Dan gak segan menggigit loh Hmm, kecil-kecil kamu galak juga rupanya ya Nah, di antara banyak jenis hamster Si mokil Roborowski inilah yang lincahnya gak ketulungan Hihihi, kayak gak ada capek-capeknya gitu Apalagi kalau sudah dikasih mainan Lihat, ia gak berhenti berlari di roda putarnya Bisa sampai seharian loh Berlari seperti ini ternyata bagus untuk membakar kalori di tubuh si hamster Biar gak kegendutan gitu Hihihi Hmm, bantesan tubuhmu sangat mungil ya Nah, ini dia hamster yang ukurannya paling besar dan berbulu panjang Ia adalah jenis hamster sirian Sobat otan ini hamster yang paling kalem Alias malas gerak Ia gak seaktif hamster jenis lain Kalau siang hari, ia lebih banyak menghabiskan waktu untuk tidur Pantesan aja ya kalian gendut-gendut Hihihi Hah, ya ampun Ada yang makan sambil tidur tuh Hihihi, ada-ada aja deh kamu sob Nah, kalau yang putih ini adalah hamster jenis winter white Seperti namanya Bulunya putih seperti salju Si putih ini juga banyak penggemarnya loh Selain imutnya Paul Si winter juga paling mudah cinak Dari beberapa jenis hamster tadi Mana yang favorit kalian teman? Ayo, sekarang kita gabungkan semua jenis hamster Teman, hamster memang paling senang bermain Selain berputar di roda Si mini ini senang manjat-manjat Kita lihat ya Siapa yang paling cepat lincah memanjatnya Wih, ayo sob Naik terus Paling cepat sampai di atas Nanti otan kasih tanda tangan Hihihi Si panda dan robo Emang paling lincah deh kalau urusan manjat-manjat Nah teman, kalau kalian pelihara hamster di rumah Kandang bagian atasnya jangan lupa ditutup ya Biar dia gak kabur Hai hai Mainnya yang ngakur dong Jangan ribut begitu Yah, beginilah kalau hamster berbeda jenis digabungkan Gak jarang mereka akan berkelahi Alasannya macam-macam Ada yang gak suka dengan bau asing dari hamster lain Persaingan memperebutkan betina Berebut makanan Sampai merasa tidak nyaman Perkelahian akan berhenti Kalau salah satu hamster ada yang merasa kalah Waduh, semua masalah kan bisa dibicarakan baik-baik sob Gak perlu pake adu cuotos lah Hihihi Nah teman, kalau tadi kita udah liat si hamster bisa memanjat Kira-kira dia bisa jalan di atas tali gak ya? Hmm, otan jadi penasaran Yuk kita buktikan Agen otan akan meletakkan si hamster di atas tali Ya, ya Cotoh deh Kita coba sekali lagi ya Si hamster mencoba berpegangan sekuat tenaga di tali Ayo, usaha terus Wah, rupanya si hamster gak bisa menyeimbangkan tubuhnya untuk berjalan di atas tali Baiklah, kita suruh mereka main yang lain saja Satu lagi nih kebiasaan si hamster yang unik Sama seperti kalian Ia juga rajin mandi loh Tapi gak pakai air ya Sobat otan ini membersihkan tubuh dengan berguling di pasir Mandi pasir ini lebih ampuh untuk merontokkan kotoran yang menempel di tubuhnya loh Ayo, mandi yang bersih ya sob Hilangkan bau asam dari tubuhmu Nah, pasirnya bisa memakai pasir wangi seperti ini Ci, si hamster udah kinclong wangi lagi Siapa coba yang gak bakalan gemas Hihihi Teman, seru ya kenalan dengan sobat-sobat otan hari ini Pasti deh, pengetahuan kalian sudah bertambah sekarang Ingat pesan otan Jaga dan lindungi satwa ya Otan pamit dulu Sampai ketemu besok Otan, otan si orang utan Sahabat semua hewan Di laut, di gunung, dan di hutan Semuanya berteman Otan, otan si orang utan Otan, otan si orang utan Banyak ilmu pengetahuan Beraneka, ragam, satwa Di seluruh Indonesia Otan si otan selalu ceria Bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang Bersama si otan Bye cinta Tidak 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 selamat menikmati